Terjadi di tahun 2012 saat itu Mourinho sedang menukangi Madrid dan ada peluang untuk melatih Portugal Dia bilang begini Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Bintang Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau cerewetin pelatih favorit gue, Jose Mourinho Dan rasa-rasanya gak akan cukup dibahas dalam satu konten aja nih Belum lama ini BR Football baru aja merilis tim yang berisi pemain-pemain yang paling lama dilatih oleh Mourinho Jadi bisa dikatakan 11 pemain paling loyal kepada Jose Mourinho Untuk formasinya menggunakan 4-3-3 ya, formasi yang paling sering digunakan oleh Mourinho Yang gue gak sangka-sangka ternyata ada nama Ronaldo Ternyata Ronaldo cukup lama juga ya diasuh oleh Jose Mourinho Dan yang bikin gue gak sangka-sangka lagi adalah tidak ada pemain Inter sama sekali Berarti 2 musim di Inter terlalu singkat ya Di posisi keeper ada Peter Cech dengan 195 pertandingan Di sebelah kanan ada Ferreira, kemudian ada Carvalho, ada John Terry dan di sebelah kiri ada Marcelo Sementara untuk lini tengah trionya Lampard, Matik dan Ozil Dan di lini depan trionya ada Di Maria, Drogba dan Ronaldo Ternyata pemain yang paling loyal, paling lama adalah John Terry dengan 266 pertandingan Berbeda 10 pertandingan dari Carvalho Gue pikir Carvalho ini yang paling lama dilatih oleh Mourinho Dan pemain yang paling sebentar diasuh oleh Mourinho adalah Marcelo ternyata Cuma 113 pertandingan Total dari 11 pemain ini Mourinho mendapatkan 208 trofi Anjir banyak banget 208 Nah gara-gara ngeliat konten ini gue jadi flashback, gue jadi bernostalgia Kayaknya sepanjang gue ngikutin karir Mourinho ada ribuan kali ya Momen yang ikonik, menarik, cenderung konyol dan kontroversial Nah dicelewetin bintang kali ini gue mau kasih 5 momen unik dari Mourinho 5 aja, ini konten part 1 lah akan dibuat part-part berikutnya Untuk momen yang pertama ini ketika Mourinho masih melatih MU Saat itu mau ada konferensi pers, dia datang ke ruangan pers Ketika dia mau duduk, dia melihat gak ada botol air mineral disitu Nah Mourinho mengucapkan kalimat yang dikutip oleh banyak media Dia bilang begini Are we saving money? No other Nih anjir banget si Mourinho saat itu menyindir manajemen MU Yang gak mau berinvestasi beli pemain di bulan Januari Bahkan saking pelitnya sampai gak ada air minum di ruang konferensi pers Emang bangke banget si Mourinho Ini kayaknya Inzaghi perlu nyindir-nyindir kayak gini nih biar Zhang mau beli pemain Lalu momen ikonik yang kedua Ini belum terlalu lama di tahun 2020 Saat itu Mourinho masih melatih Tottenham Hotspur Ketika itu di Spurs itu back kiri ada yang namanya Sergio Reguilon Sekarang dia bermain untuk Atletico Madrid Nah Reguilon ini adalah satu-satunya pemain asal Spanyol di Spurs Dan ketika memasuki Natal Kan kalau di Liga Inggris gak ada libur Natal tuh Tetap ada pertandingan ya Boxing Day Artinya pemain-pemain gak bisa pulang kampung Terpaksa merayakan Natal di kota klub masing-masing Nah si Reguilon bercerita tuh Tentang pengalaman dia merayakan Natal di tahun 2020 Dia bilang begini Saya sendirian di Inggris Ketika Natal kita semua tetap harus datang latihan Kemudian saya melihat ada kota kado Didekat loker saya Ternyata isinya adalah paha babi Yang sudah dimasak Mourinho bilang ke saya Saya tahu kamu sendirian saat Natal Gak ada keluarga dan tidak ada teman Dan sekarang kamu jadinya tidak perlu repot-repot masak Untuk makan malam Natal Kamu tetap bisa makan makanan enak Respek banget buat Mourinho Sangat perhatian kepada para pemain Lanjut untuk momen ikonik yang ketiga Gue rasa teman-teman udah pada ngeliat lah Video Mourinho menasehati Dele Ali ya Pemain Spurs Mourinho bilang dengan sangat gamblang Bahwa Dele Ali harus lebih serius dalam berlatih Mourinho bilang bahwa Dia tidak meminta Dele Ali untuk mencetak gol di setiap pertandingan Gak perlu jadi man of the match di setiap pertandingan Yang paling penting lebih gigih aja berlatih Dan kegigihannya itu bukan untuk Mourinho Atau untuk klub Tetapi untuk dirinya sendiri Ada video juga yang memperlihatkan bagaimana Mourinho menyindir Dele Ali Karena passingnya terlalu malas Terlalu lemah Padahal kalau dia bisa passing lebih kenceng dikit aja Maka Spurs bisa mencetak gol Dan ternyata omongan itu 100% terbukti Dele Ali sekarang usianya masih 26 tahun Dan sekarang sedang struggling main di Liga Turki Padahal dulu di usia 22-21 Dia digadang-gadang sebagai pemain paling potensial di Inggris Lalu momen ikonik yang keempat Ini ketika Mourinho melatih Chelsea Saat itu ada pertandingan antara Chelsea vs Southampton Ini yang bercerita adalah pemain Chelsea Namanya Oscar Pemain asal Brazil Oscar cerita begini Bersama Mourinho Anda harus memberikan yang terbaik Suatu ketika kami sedang menghadapi Southampton Dan Graziano Pele bermain sangat bagus Pada saat turun minum Mourinho teriak ke seluruh pemain Dia bilang begini Is that the Pele from Brazil playing out there? Artinya apa-apaan nih? Apakah itu Pele dari Brazil yang sedang bermain di sana? Jadi si Mourinho marah sekaligus menyindir ya Kepada para pemain Chelsea Kok bisa-bisanya membiarkan Pele yang bukan dari Brazil itu Mengacak-acak permainan Chelsea? Oscar lalu melanjutkan Setelah Mourinho marah seperti itu Dia lalu menghampiri tiga pemain Terus bilang begini Kalau kamu tidak ingin main Silahkan pergi Kamu bermain jelek Kamu bermain seperti tai Tiga pemain itu adalah Lampard, Terry, dan Peter Cech Gokil banget ya Mourinho punya kepercayaan diri Dia berani marahin tiga pemain Paling penting di Chelsea saat itu Oke lanjut Momen yang kelima Yang terakhir Dicerewetin bintang kali ini Terjadi di tahun 2012 Saat itu Mourinho sedang menukangi Madrid Dan ada peluang untuk melatih Portugal Dia bilang begini Saya ingin mengambil dua pekerjaan sekaligus Melatih Madrid dan Portugal Saya akan mengambil tantangan itu Tetapi Florentino Perez tidak menyetujui Saya berusaha merefleksikannya Dan saya harus tuju dengan pendapat dia Saya tidak mungkin bisa fokus di dua pekerjaan Dalam waktu bersamaan Dan bahkan itu juga tidak etis Kalau teman-teman tahu saat ini Portugal tanpa pelatih ya Mereka sedang mencari pelatih Mantan pelatihnya Belanda Luis Van Gaal Terang-terangan tertarik Untuk melatih Portugal Tetapi gue melihat Kemungkinan Tetapi entah kenapa Kalau gue merasa Mourinho bisa nih Kayaknya nih melatih Portugal Nah tapi ada satu hal kuncinya Menurut gue Mourinho Mau melatih Portugal Kalau dia diperkenankan Melatih klub juga Secara bersamaan Karena Mourinho pernah bilang bahwa Yang dia tidak suka Dari melatih negara adalah Pertandingannya cuma ada Satu kali dalam dua bulan Sekian dulu untuk Cerewetin Bintang kali ini Masih ada banyak banget Momen-momen menarik dari Mourinho Akan gue buat part berikutnya Silahkan bagi teman-teman Yang punya kisah menarik dari Mourinho Tuliskan di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye thank you Indem